Pada era 1930-an, Kota Medan pernah berjaya dalam bidang penerbitan. Seiring berkembangnya zaman, penerbitan di Kota Medan semakin meredup karena sejumlah faktor. Lantas, bagaimana geliat penerbitan Medan di tengah gempuran kemajuan teknologi? Rekan kami Dinal Apriansia akan mengulasnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda Kota Medan pernah berjaya dalam bidang penerbitan? Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan penerbitan pada era 1930-an. Namun sayangnya kejayaan tersebut tidak berlangsung lama. Lantas, apa yang menyebabkan lunturnya kejayaan tersebut? Dan bagaimana geliat penerbit di tengah gempuran kemajuan teknologi? Saya akan mengulasnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Mengacu pada hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA dan dirilis Organization for Economic Cooperation and Development, tingkat literasi masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil survei minat baca masyarakat Indonesia tahun 2019 ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-62 dari 70 negara atau berada di posisi 10 negara terbawah. Hal ini berbanding terbalik dengan masa kejayaan penerbit di Indonesia pada zaman dahulu. Seperti di Kota Medan, bidang penerbitan sempat berjaya dan masuk dalam era keemasan, yakni sekitar tahun 1930-an. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penerbit yang bermunculan, seperti penerbit serikat Tapanuli, Damai, Asmar, Maju, Rimbo, Islamia, Monora, dan lainnya. Kejayaan penerbit ini tidak saja merajai pasar Kota Medan, namun juga seluruh Sumatera, bahkan Pulau Jawa. Saya pun mencoba menelaah kejayaan penerbit di Kota Medan pada zaman dahulu dengan menemui salah seorang sejarawan di Kota Medan bernama Dr. Pil Ikwan Azari. Ia merupakan seorang sejarawan yang memiliki banyak koleksi buku-buku terbitan lama. Dan dari koleksinya inilah bisa menjadi bukti nyata kejayaan penerbit di Kota Medan era 1930-an. Boleh diceritakan nggak Pak terkait kejayaan dari penerbit di Kota Medan pada masa lalu? Saya tidak tahu kalau membandingkannya dengan kota-kota yang lain. Ini suatu hipotesa bahwa kalau dibuat tiga besar penerbitan di Indonesia, Medan masuk di sana. Dan misalnya penerbitan itu tidak hanya dalam hal buku, tapi juga surat kabar dengan majalah. Menurut data yang dikumpulkan oleh Muhammad Said misalnya, dalam bukunya Sejarah Pers, Sebelum Indonesia merdeka, ada sekitar 150 lebih kurang jumlah penerbitan pers di Sumatera Utara. Apa ini Pak yang membuat penerbit di Kota Medan berjaya saat itu? Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Medan sebagai pusat penerbitan dan pusat keberadaan pengarang-pengarang penting pada masa lalu. Itu terkait dengan Medan atau kawasan Deli sebagai pusat kehidupan kaum intelektual Eropa pada waktu itu. Eropa dan Amerika. Jadi kan Medan ini bukan kota tempat serdadu tinggal, tapi di sini adalah kota perkebunan, tempat para elit-elit kaya pada waktu itu datang dan tinggal di Medan. Dari bincang-bincang saya bersama Pak Dr. Pil Ikwan Azari, ia mengutarakan bahwa mundurnya kejayaan penerbitan di Kota Medan disebabkan oleh berpindahnya pusat peradaban di Indonesia. Dalam hal ini, kota Jakarta menjadi pusat intelektual baru yang mengakibatkan para penulis dan kaum intelektual asal Kota Medan juga berpindah. Selain itu, berkembangnya teknologi juga menjadi faktor redupnya penerbitan di Kota Medan. Irwansya Putra Margolang, sebagai seorang yang peduli terhadap dunia penerbitan dan aktif di Ikatan Komunikasi Penerbit Indonesia atau IKOPI Kota Medan, mencetuskan sebuah inovasi baru dengan membuat sebuah startup berbasis teknologi, yakni aplikasi literasia. Hal ini dilakukannya untuk membantu menyelamatkan dan mengembalikan kejayaan literasi serta penerbit di Kota Medan. Untuk bertahan penerbitan sekarang, baik di Medan ataupun secara nasional di Indonesia, harus bisa mengikuti di mana trendsetter yang sekarang yang lebih take moment apa, yang itu yang diterbitkan penerbit tersebut. Kemudian, penerbit sekarang harus bisa mengikuti era 4.0, di mana sekarang baik secara penjualan offline, itu sudah merosot. Kalau penerbitnya tidak bisa mengikuti perkembangan era 4.0, secara penjualan dia merosot bagaimana dia mau memproduksi. Makanya harus bisa mengikuti secara, bisa dia menjual secara online dan offline. Aplikasi literasia merupakan perpustakaan digital dan media pembelajaran digital. Aplikasi ini dapat meningkatkan minat baca, membantu mempermudah proses belajar mengajar di sekolah, meningkatkan produktivitas penulis, narator, serta penerbit buku nasional dan lainnya. Aplikasi ini memiliki tiga fitur utama, yakni media perpustakaan digital, media pembelajaran digital, sistem manajemen sekolah. Oh iya, pemirsa. Aplikasi ini bisa diakses oleh siswa-siswi ataupun masyarakat apabila sekolah ataupun perpustakaan Anda sudah menjadi member. Anda pun dapat mengunduh aplikasi ini di Playstore. Ada tiga media perpustakaan digital pada aplikasi ini, yakni buku digital, audio, dan video. Saya pun berkesempatan melihat langsung proses produksi dari pembuatan konten media perpustakaan digital di kantor Pusat Literasia yang berada di komplek CBD Polonia Kota Medan. Di sinilah, para kreator memproduksi buku manual menjadi buku digital, proses perekaman buku untuk buku audio, dan membuat video animasinya. Oke Bang, makasih Bang kita sudah diperbolehkan untuk melihat-lihat proses produksi di sini. Oh iya, sama-sama. Oke, kita pamit ya Bang ya. Pemirsa, demikian tadi proses produksi dari pembuatan konten dari aplikasi Literasia. Dari proses produksi inilah, masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan secara digital. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnesin Ambella pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!